jadi bagaimana cara buat pattern yang seperti ini ini sebenarnya patternnya saya dapat dari pola keramik ya pola keramik dapat di Google tadi dan ini warnanya bisa diubah-ubah patternnya pakai clipping mask lihat ya Nah jadi sekarang kita langsung saja ke browser melihat pattern yang seperti ini kita ketik apa ya file pattern yang ini nah kita ke image habis ke image kita turun ke bawah cari yang mana nah ini dia yang tadi saya buat ya ini dari sini sebenarnya saya buatnya kita langsung screenshot dan kita pergi ke folder yang screenshot ini ya Nah ini screenshot yang tadi karena file-nya file-nya terlalu besar dan kita cuma mau peternya yang spesifik tadi itu ya kita buka paint kita select area peternya doang yang mau dipakai di contoh gitu di Hai dipilih Hai setelah itu kita crop enter kita kita save as replace kita dipilih saja ya oke enggak papa nah sekarang kita buat new file disini ya new ini file untuk pattern jadi tidak usah gede-gede 200 saja enggak papa sekarang kita akan drag file pattern yang kita ingin buat tadi yang kita ingin contohi ke project pattern kita di sini ada beberapa yang harus kalian perhatikan ya sini saya pakai brush untuk kalian bisa perhatikan ya jadi pertama-tama kita harus mencari titik awal mula pattern ya misal ini kan udah ada garis-garisnya ya udah enak ya ada garisnya jadi kita lihat ini mulainya disini kita pilih poin yang ini ya mulainya seperti ini dan dia akan nge-repeat di sebelah sini kita cari yang dibawah juga ya yang dibawah dia akan seperti ini di sini nah dan di sini secara tidak langsung ini akan membuat kotak ya jad nah artinya pattern kita yang ingin dibuat yaitu yang ini maka sekarang kita akan saya hilangkan dulu ya ini garisnya kita akan resize pakai ctrl-t kita buat dia di tengah terus sambil pencet shift dengan old digedein terus digedein lagi sampai muat dia ya nah sampai muat begitu kita drag ke bawah terus besarin dikit masih kurang pas sini nah enter ini kan sudah ya sudah siap buat pattern kita buat new layer jangan lupa biar lebih rapi kita pakai penggaris ctrl-r kalau di Photoshop kalian tidak ada ya pencet ctrl-r pasti akan keluar dan di drag saja seperti ini kita pasang di sudut-sudutnya nah kalau sudah begini kita pencet P untuk pen tool ya dan pen toolnya pasti ini dia di shape dan filenya dia harus warna hitam ya nih jangan jangan ini jangan jangan patternnya filenya buat warna jadi kita langsung saja buat ini sesuai dengan apa yang kita ingin buat nah ini kan sudah jadi ya kita coba hide garisnya ctrl-r setelah itu kita hide juga ini layer screenshot kita kita lihat ini kan sudah jadi ya jadi sekarang kita akan ngubah shape ini menjadi sebuah pattern ya kita langsung pergi ke sini ke atas edit turun ke bawah cari yang namanya define pattern ya ini di bawah define brush preset ya kita pilih define pattern pattern lima nggak papa namanya terserah Anda mau namain apa ya sekarang kita sekarang kita akan coba patternnya kita file new kita buat file baru ya untuk mencobanya udahlah nggak papa gini aja kita langsung pergi ke edit file kita pilih peternya kalau misalnya petern kalian di sini tidak ada ya tidak ada di sini kalian pergi ke sini yang kayak gear ini itu kalian ke preset manajer ya dan lihat di sini peternya kalian kalau seperti ini ada double ini dihapus saja ya ini sebenarnya harus dihapus tapi biarlah ntar baru saya hapus ini kita kalau peternya kalian tidak muncul kalian ke sini dan ubah urutannya biar kelihatan dia nah lihat ya ini udah lihat ya ini sudah ya sudah terpilih kita pencet Oke dan jadi kita buat warna background putih ini gampang sekali ya ini kalau mau tiru-tiru pattern yang anda lihat di sekitar yang dilihat di sekitar itu kayak bantal atau keramik seperti yang saya lihat ini tuh begini caranya ya untuk ini jadi sekarang kita ini pilih warna yang yang pengen jadi di dalam peternya untuk liping masknya kita klik kanan di layer warnanya setelah itu create clipping mask atau ada cara lain lagi kita sambil pencet alt dan datang ke dua antaranya ini ya sampai ada kelihatan kelihatan itu kotak terus arrow ke bawah kita klik nah jadi double klik di layer warna untuk mengubah ubah warna jangan klik di luar sini ini nanti ada layer stylenya kita harus pencet disininya ya untuk ubah warnanya nah jadi gampang ya sebenarnya untuk membuat pattern yang kita ingin buat misalnya melihat pattern di jalan atau di bantal atau dimana di tembok dimanapun itu kalian lihat kalian foto terus habis itu kita buat layer gini ya kita kita pilih ujung mulai dan ujung akhirnya setelah itu kita buat kita jiplak bentuknya kita buatin dan kita buatin shape segampang itu sebenarnya Hai jadi gampang banget penutupannya apa Boy penutupan penutupannya gimana ini bingung saya udah lah tidak usah pakai penutupan wassalam saja ya dadah selamat menikmati